Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Kaliza Deviani Dari kelas PAI 6B Saya akan membuat video Dengan tema Taubat Untuk memenuhi mata kuliah mikrotici Terima kasih Pengertian Taubat Pengertian Taubat menurut bahasa Arab Yaitu At-Taubah Yang berarti Ar-Ruju' atau kembali Menurut istilah Taubat adalah kembali dari kondisi jauh Dari Allah SWT Menuju kedekatan kepadanya Dan menurut arti lain Yaitu Pengakuan Atas dosa Penyesalan Berhenti Dan tekat untuk tidak mengulanginya Kembali di masa yang akan datang Baik Selanjutnya ada syarat-syarat Taubat Syarat-syarat Taubat yang akan saya paparkan itu ada lima Yang pertama harus mempunyai penyesalan dari dosa Karena Allah SWT Sebelum kita taubat Kita harus mempunyai penyesalan Atas dosa yang telah kita lakukan Dan yang kedua Berhenti untuk melakukannya Kita harus punya niat untuk berhenti Tidak melakukan dosa itu lagi Dan yang ketiga Bertekat untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang Kita harus punya tekat Untuk tidak mengulanginya Pada masa-masa berikutnya lagi Yang keempat Dilakukan sebelum nyawa sampai tenggorokan Atau sakarotul maut Jadi diusahakan sebelum kita meninggal dunia Atau sakarotul maut Kita harus sudah bertobat Karena banyak waktu di sisa umur kita Untuk kita melaksanakan taubat Karena Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang kepada hambanya Menyuruh kita untuk bertobat Setiap hari pun kita bertobat tidak apa-apa Sebelum kita tidur Kita sholat taubat terlebih dahulu Memohon ampun atas dosa Yang apatlah kita perbuat pada hari ini Seperti itu Dan yang kelima Jika dosa kesesama manusia Bagaimana? Maka syaratnya itu bertambah satu Anak-anak Melunasi hak Orang tersebut Atau meminta kerelaannya Atau memperbanyak amal kebaikan Seperti itu Mengapa sih kita harus bertobat? Ada yang tahu? Baik Saya akan jelaskan Karena manusia Pasti mempunyai Dosa atau kesalahan Yang namanya manusia Tidak luput dari dosa atau kesalahan Pasti mempunyai Begitupun dengan nabi Di zaman dahulu kala Pasti mempunyai kesalahan Selanjutnya Karena dosa adalah penghalang Antara kita Dan sang kholik Atau Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Dosa itu Penghalang untuk kita Misalkan kita Mempunyai hajat Kita setiap hari sholat Kita setiap hari berdoa Sama Allah Agar hajat kita ini dikabulkan Tetapi kita punya dosa Yang belum kita Mohon ampun kepada Allah Seperti itu Nah Dosa inilah Yang kita belum Mohon ampun ini Penghambat Hajat kita dikabul Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti itu Selanjutnya Karena dosa Pasti membawa Kehancuran cepat Atau lambat Jadi Dampak Negatifnya Nah Karena dosa ini sudah negatif Dampak negatifnya lagi Dari dosa ini Adalah kehancuran untuk kita Contoh ya Dapat kerjaan susah Pelajaran gak masuk-masuk Hidup kita gak bahagia Kita sering kecewa Itu salah satu faktor Kehancuran di dalam hidup kita Seperti itu Selanjutnya itu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan hambanya Untuk bertawbad Seperti itu Jadi Allah sendirilah Yang menyuruh kita Untuk Bertawbad Seperti itu Buah Atau dampak positif Dari Kita bertawbad Ini Adalah Yang pertama Mendapatkan Kecintaan Dari Allah Bahwa Allah sendirilah Yang bilang Saya suka Dengan hamba Yang bertawbad Seperti itu Dan Allah sendiri Yang memerintahkan kita Untuk bertawbad Itu terdapat di Quran Surah Al-Baqarah Ayat 222 Yang kedua Mendapatkan nikmat Dari Allah Saat di dunia Ketika kita sudah bertawbad Bertawbad itu kan Bukan semata-semata Bertawbad aja ya Kita harus punya penyesalan Atas dosa kita Jadi biar cepat Diampuni oleh Allah Nah kita akan Hidup senang Nikmat Sehat Walafiat Seperti itu Itu terdapat di Quran Surah Nuh Ayat 10-12 Yang ketiga Dihapuskannya Dosa-dosa Nah Kita bertawbad Nah Kalau kita bertawbad ini Pasti Yang pertama Kita memohon apa Memohon ampun Agar dosa-dosa kita Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini terdapat di Quran Surah At-Tahrim Ayat 8 Dan yang keempat Mendapatkan ganjaran surga Allah sudah menjanjikan Bagi orang-orang yang bertawbad Mendapat ganjaran surga Itu terdapat di Quran Surah At-Tahrim Ayat 8 Dan yang kelima Digantikannya Kejahatan dengan kebaikan Allah akan menurunkan Rahmat kepada kita Kebaikan-kebaikan kepada kita Agar senantiasa Hati kita Dan niat kita Dan jalan kita itu Selalu baik Itu terdapat di Quran Surah Al-Furqan Ayat 70 Dan selanjutnya Saya akan bacakan Surah Al-Baqarah Ayat 222 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa'inna istagfiru Rabbakum Thumma Tubu Ilai Yumatikum Meta'an Hasana Yumatikum Meta'an Hasana Ilai A'ajal Musemman Wa'yuktikul Ladhi Fadlin Fadlah Wa'in Tawallahu Fa'inni Akhafu A'layikum A'zab Yawmin Kabir Yang artinya Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu Dan bertawabat kepadanya Miscaya dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu Sampai kepada waktu yang telah ditentukan Dan dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan-nya Jika kamu berpaling Maka sesungguhnya Aku takut kamu akan ditimpa seksa hari kiamat Baik Selanjutnya akan saya bacakan surah At-Tahrim ayat 8 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim J Корum Bismillahirrohmanirrohim Al-Fatihah 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 Al-Fatihah